Hai ketemu lagi sama aku Raisa di channel keluhiran ternyata di Jeko Coffee and Donut ini ada juga yang namanya Jeko Reserve penasaran kayak gimana langsung ikutin kita terus yuk setelah sukses dengan Jeko original kini grup Johnny Andrean kembali membuat rebosan baru dengan membuka premium version lifestyle cafe bernama Jeko Reserve yang pembukaan pertamanya ada di Jalan Merdeka nomor 54 Citaru Bandung di tempat tersebut tak hanya ada Jeko Reserve saja namun bergabung juga dengan produk Johnny Andrean lainnya seperti Jeko dan Mako Cake and Bakery Jeko Reserve ini dibuat khusus guna memanjakan para pencinta kopi yang ingin menikmati kopi pilihan yang disediakan dengan suasana yang nyaman dan berkelas saat kalian datang ke Jeko Reserve suasana monokrom memenuhi area ini hal tersebut membuat kesan premium jadi lebih terasa konsepnya open bar sehingga kalian bisa sekalian melihat cara pembuatan kopi yang kalian pesan tempatnya bersih dan nyaman sekali waktu aku datang kesana aku dilayani oleh satu barista yang handal sekali meracik minuman dan kalian bisa sekalian tanya-tanya soal rekomendasi kopi yang jadi bestseller di sana lho menu yang ditawarkan di Jeko Reserve ini nggak kalah banyak dari Jeko original lho untuk hot beverage nya ada espresso americano macchiato piccolo flat white latte cappuccino dan manual brew selain itu Jeko Reserve menyediakan coklat mocha green tea latte dan tea Oh ya untuk menu manual brew kalian bisa memilih prosesnya dengan cara siphon v60 french press dan clever dripper untuk menu ice beverage Jeko Reserve menyediakan ice coffee americano latte nitro cold drip dan manual brew khusus untuk manual brew jenis ice beverage proses pembuatan minuman kopi yang kalian pesan disarankan v60 atau clever dripper ya untuk kamu yang gak suka kopi kalian bisa memesan ice coklat dan ice mocha nya juga loh beralih ke kudapan kalian bisa masukan pastry red velvet muffin lemon puff coklat almond danis classic butter croissant apple turnover coklat melt cookie dan masih banyak lainnya oh iya di Jeko Reserve juga menyediakan makanan berat dan paket sarapannya loh ada hot meal seperti Jeko burger sesar salad all day breakfast omelette dan sausage dan lainnya barista yang saat itu melayani memberi rekomendasi untuk memesan signature Jeko Reserve yaitu manual brew signature dengan pilihan kopi kolombia yang disajikan dengan proses v60 untuk kalian yang belum tahu apa itu proses v60 aku coba jelasin secara simpel ya proses v60 v60 adalah proses pembuatan kopi dengan menuangkan air panas secara perlahan dengan gerakan melingkar di sekitar kopi yang sudah berbentuk bubuk dan berada di dalam kertas saring selain manual brew aku juga pesan ice cappuccino kedua minuman tersebut sudah diberi satu kedapan kecil yaitu almond cookies untuk jadi teman minumnya rasa kopi kolombia yang disajikan punya rasa pahit dan asam yang tidak terlalu kentara sehingga yang tidak terlalu suka kopi bisa nih cip sedikit tanpa harus langsung minum air putih karena sangking pahitnya jangan diberi gula lagi ya supaya rasa otentiknya tetap ada dan kalian gak kehilangan rasa aslinya pokoknya pencinta kopi sudah tahu deh bagaimana harus menyesat kopi yang baik dan benar rasa pahit malah kentara di minuman ice cappuccino yang aku pesan aroma kopinya kuat sekali dipadu dengan tekstur minumannya yang agak creamy sedangkan untuk makanannya aku memesan nut coklat cookie dan apple turnover nut coklat memiliki rasa yang super manis jadi ini sangat cocok untuk diminum bersama dua kopi yang aku pesan untuk apple turnover lumayan enak juga loh meski ada paket makanan berat di Jekor Reserve aku gak sempet cobain nih karena kemarin aku datang agak siang dan memang sudah lumayan kenyang karena minum kopi dan kuda pantingannya jadi aku gak sempet pesan makanan beratnya kalau kalian penasaran coba langsung aja kesini ya dari semua menu kopi dan snack disini aku cobain manual brew signature sama ice cappuccino nya kalau penasaran gimana rasanya disini langsung aja kesini ya nah sekian video kita hari ini jangan lupa untuk follow instagram kita di at clearan aja sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya bye bye terima kasih